Pemirsa kita kembali lagi di dialog mengenai evakuasi korban pesawat Air Asia QZ8501 dan masih bersama dengan pengamat penerbangan Dudi Sudibyo. Ya Pak Dudi, kalau kita lihat sebenarnya tadi seperti yang juga dikonfirmasi oleh Pak Joko ya bahwa ditemukan ada barang emergency sliding, koper, tabung oksigen. Artinya pesawat tersebut tenggelam begitu dan ditching yang tadi Bapak katakan ya bahwa memang kita mereview lagi penyebabnya itu adalah utamanya karena cuaca begitu awan CB dan lain halnya di atas? Ya yang pertama memang yang memicu adalah waktu pilot melihat adanya awan CB ya di depannya gitu minta ubah arahnya sedikit ke kiri dan dia minta ketinggian sampai 38.000 Ya tapi yang saya tahu yang diizinkan adalah 34.000 karena 38.000 itu ATC tidak memperbolehkan ya karena sedang full ada pesawat dari Denpasar Singapura itu ya Kemudian waktu dia naik ada sesuatu yang terjadi waktu dia berubah arahnya, udah ke kiri terus dia mau naik ke 34.000 disitulah yang crucial pointnya apakah terjadi stall apa ini nah kita belum tahu ya dan itu nanti terjawab kalau kita sudah temukan black boxing itu black box itu ya tapi dengan apa relatif dia alat-alat yang ditemukan itu itu berarti peng pesawat nggak mungkin dia buka di atas atau nggak mungkin waktu pesawat masuk ke laut tapi itu dibuka gitu jadi waktu mengambang itu apa artinya? ya ini analisa yang kita mesti lihat juga nanti di black boxing kejadian itu begitu mendadak sehingga mungkin awak pesawat ini belum sepenuhnya mempersiapkan begitu ya Pak ya dari pendaratan darurat atau seperti itu sudah, kalau dia sudah buka itu berarti dia sudah sigap siapapun yang membuka mungkin pramugaranya ya yang buka ke pintu sliding door-nya sliding rack-nya itu sudah ada gitu untuk penumpang bisa dan sudah siap tabung-tabung itu bisa keluar ya sudah siap gitu koper itu juga isinya itu makanan kalau nggak salah kita mereview pada kejadian beberapa bulan lalu ya begitu ya Pak soal Sukhoi begitu ya ini juga terkait cuaca juga terkait dari human error dikatakan human error tidak bisa membaca dari radar dan lainnya begitu ya Pak apakah sekarang ini cuaca dan juga ada beberapa kendala teknis begitu ya sehingga memprediksikan bahwa mungkin ya manusia itu bisa silap ya Pak bisa dikatakan seperti itu ya disini maka saya bilang kita harus lihat human error banyak faktor ya jangan disebutkan bahwa itu human error karena pilot ya tidak juga ada beberapa faktor seperti yang saya pertanyakan dalam kasus ini adalah ELT tidak bekerja ULB tidak bekerja kalau saya bisa dapat kesimpulan bahwa ELT tidak bekerja karena pesawat itu tidak berbentur tidak impact dengan air jadi dia mendarat dengan itu alat hanya bekerja kalau dia kena impact ya tapi kalau ULB underwater locator beacon itu akan bekerja kalau dia kena air tapi ketika ditching itu ELT dia tidak bekerja karena dia tidak ada impact oke jadi masih mengambil kesimpulan ini masih analisa yang tidak ada dasar kuat ya kita mesti lihat nanti di black boxnya itu nah yang saya pertanyaan ULBnya kenapa kau tidak bekerja nah ya disitu kita mesti dikaji seperti tadi Pak Jokowi bilang kita review mungkin salah satu diantaranya itu juga mesti diinit apakah overlook jadi tidak lihat bahwa ini alat sudah mungkin habis waktunya mesti diganti dan so on itu pertanyaan saya disitu jadi ini ya apakah mungkin kita mereview lagi ketika dikatakan perawatan dari bus Airbus ini dilakukan itu terakhir 17 November ini bagaimana bisa lolos ketika ELT dan tadi ULB tidak bisa berfungsi artinya dipertanyakan dong kelolosan dari uji mungkin kelayakan tadi you mentioned Pak disebutin mengenai apa sih Eroman Error itu bisa disitu juga salah satu diantaranya jadi ada ada proses dimana kita merunut ke belakang ke hilir ya Pak kalau kita lihat sebenarnya ini kendala-kendala ya Pak di utamanya sekarang ini cuaca ekstrim begitu dengan mungkin awan CB itu menjadi ya satu apa ya Pak kalau dilihat ketakutan tersendiri bagaimana kendala lainnya begitu yang bisa menghambat jalur penerbangan ataukah mungkin ATC atau dengan koordinasi beberapa itu bisa menjadi kendala juga jadi sebelum dia berangkat dia pasti pilotnya itu dapat informasi cuaca yang dia akan sepanjang perjalanan tapi cuaca itu pun bisa berubah kapan saja kebenaran di daerah yang dia akan lewatin sudah mendekatin menjelang Singapura itu terbentuk awan CB yang kuat besar gitu ya disitulah dia minta begitu dia lihat di radarnya mungkin di radar belum kelihatan penuh gitu yang mana tidak bahayanya tapi saya yakin sekali sudah kelihatan makanya dia langsung minta oke ya itu kalau lihat sikap itu sudah benar tapi bisa dibilang kalau Anda bilang kendala waktu dia naik itu ketinggian yang dia minta yang diisikan adalah 34 sesuatu terjadi sesuatu terjadi apabila dia stall apa ini saya tidak bisa jawab itu ya karena di atas itu mungkin awan CB itu juga ada petir, listrik dan lainnya yang juga kalau dia masuk bisa membuat engine mati bisa juga icing terjadi icing terjadi ya itu bisa juga tapi kalau itu pun terjadi kalau mesin mati sama ini itu listrik bisa hidup lagi karena pesawat ini dilengkapi ada satu generator cadangan di stall itu ada di bodinya bisa keluar satu gitu memutar ini apa dinamo di dalamnya untuk hasilnya listrik kalau itu mati ya tapi apakah itu terjadi kembali lagi potong ajaib ini namanya mereka bisa menjawabnya apalagi juga dengan pengalaman dari Kapten Irianto ini yang juga pernah menerbangkan F-5 ya Pak Erdo beliau cukup handal tapi memang kita tidak bisa memungkiri takdir itu ya kalau kita lihat ini kinerja Basarnas sepertinya masyarakat dunia publik juga di Indonesia dan di mata dunia ini diacungi jempol bahwa Basarnas cukup sigap dengan hanya tiga hari Pak track record ini bisa menemukan begitu ya kita musuh acungan jempol ini luar biasa ini kali dan di dalam sejarah besar kita ini baru kali ini yang paling hebat semuanya bisa di kompak di bawah satu komando itu yang kita harus apresiasi dan memang kita dapat pujian dunia apalagi kapal-kapal yang memang diperbantukan itu juga baru-baru datang kemarin ya Pak artinya kita sendiri kemarin dari mungkin hari Minggu sudah melakukan pencarian dan hasilnya maksimal ya tiga hari dengan result seperti ini Pak Dudi kita harus jeda dulu kita akan kembali dengan perbincangan ini sesaat lagi tetaplah di Dialog Jurnal Pagi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati